Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana sobat youtube dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya mudah-mudahan anda semua sehat Baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana Cara memasang set top box ke televisi tabung Seperti ini ya Nah disini saya akan menggunakan set top box lupi Bagaimana caranya Mari simak video selengkapnya Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Oke langkah yang pertama yang perlu sobat lakukan adalah Siapkan dulu televisinya lalu set top boxnya Oke sekarang kita buka dulu ya Silahkan sobat buka set top boxnya Ambil alat-alatnya Seperti RCA Seperti ini kabel RCA Yang berwarna merah kuning dan juga putih Remotenya Lalu juga set top boxnya Silahkan sobat ambil Oke seperti ini ya Untuk tampilan lupi seperti ini Sampai belakangnya Nah disini sobat perhatikan Disini ada Untuk colokan antena Antena out USB USB HDMI Video Audio Audio R Audio L Audio kanan dan kiri Seperti itu ya Ini untuk videonya Oke sekarang Yang perlu sobat lakukan adalah Ambil kabelnya Kabel RCA Seperti ini Silahkan sobat Colokan sesuai yang ada di belakang ini ya Oke untuk kuning Colokan ke kuning Yang merah Sobat colokan ke merah Yang putih Sobat colokan ke yang putih Oke ya Seperti ini Lalu yang ujungnya ini Yang Dari set top box Kita masukkan ke Televisi Oke ya Biar lebih jelas Televisinya akan saya coba putar sebentar Oke ya sobat Nah seperti ini Sobat bisa lihat Ini Sobat bisa cek Lihat Colokan Disesuaikan Oke sebentar ya sobat Bukan sobat Saya dekatkan Biar sobat jelas semuanya Nah di belakang ini Sobat bisa lihat Disini ada tulisan ya AF IN Atau input Yang sebelah kanan ini OUT Jadi ini Audio yang Akan keluar Atau video yang keluar dari televisi Nah kalau yang sebelah kiri ini Audio video input Jadi suara yang masuk Yang dari set top box itu Kita masukkan ke yang sebelah sini Pokoknya cari yang ada tulisan AF input Seperti itu Karena disini saya menggunakan televisi sub Jadi ada pilihannya seperti ini Mungkin biasanya tidak seperti ini ya Dia hanya ada 3 seperti itu Kalaupun ada yang seperti ini Bentuknya macam-macam Ada yang juga bisa mereng Ini Dia berdiri Seperti itu posisinya Sobat bisa baca disini AF IN Atau input Jangan sampai salah Jangan yang OUT Jadi yang ujung dari Set top box ini Ini sobat tinggal masukkan ke Sini ya Pokoknya jangan sampai salah Sesuaikan Yang IN Berarti IN itu masuk Berarti sobat colokkan ke sini Yang IN yang kuning Lalu yang putih Ini untuk audio Yang merah juga audio Nah seperti ini ya Posisinya ya Yang kuning video Yang putih audio Yang merah juga audio Oke seperti itu caranya Jadi Arahnya seperti ini Sobat masukkan ke Arah televisi Yang tabung itu yang belakang Ini yang belakang Nah Ada juga Sobat nanti Beda Televisi beda Itu ada yang di samping Dan juga ada Yang di depan Misalkan nih Banyak sobat itu Colokannya di depan Nah seperti ini ya Ini sepertinya tidak ada Tapi kalau sobat buka Ini ada Nah ini sobat Nah bisa coba Dibuka Nah ini ada colokan juga Disini ada warnanya Kuning Kutih Merah Ini juga Bisa untuk IN Ya yang dari set top box tadi Juga bisa masukkan ke sini Pokoknya pilih yang Keterangannya IN Yang seperti ini ya Pokoknya jangan yang OUT Depan Bisa Bisa Ataupun belakang bisa Nanti sobat Coba yang bisa Connect yang mana Yang bisa sampai masuk ke Layar televisi Oke ya Kalau sudah saya Kembalikan arahnya Seperti ini Oke Posisinya tadi Sudah seperti ini ya Nah sekarang sobat Siapkan kembali Untuk Antena Ini saya Colokan Antena ya Ini antena yang Saya buat Atau saya pasang ini Dari Luar arahnya Ini bukan di dalam rumah Tapi saya Gunakan antena luar Oke Kalau sudah seperti ini Sobat tinggal Colokkan saja Kesini ya Yang ada keterangannya Antena IN Jangan yang Antena OUT ya Oke yang ini Biasanya kan Maksudnya ke televisi Sobat tinggal Lepas saja Sebut dari televisi Langsung masuk ke Set top box Seperti ini Oke ya Oke pastikan ini Kuat ya Jangan sampai Nanggung Yang jelas Pelan-pelan Maksudnya kuat Maksudnya Jangan sampai lepas Sudah ini ya Oke ini sudah Dipastikan kuat Oke kalau sudah Kita tinggal Coba eksekusi Oke sekarang Kita Yang pertama Alurnya adalah Kita nyalakan dulu Televisinya ya Oke Kita nyalakan televisinya Ya untuk televisi Ini sudah Dalam keadaan AV1 Nah disini ada Bermbagai macam pilihan Sobat Pencet tombol saja ya Yang disini ada Keterangan TV atau video Sobat bisa pilih Ada AF2 Nah untuk yang Selanjutnya ini adalah Ini TV analog Sudah tidak Bisa lagi ya Kita coba lagi Ada AF1 AF2 Sobat tinggal pilih AF1 atau AF2 Persiapkan Untuk modenya Televisi seperti itu Oke Ini setup box Sebelum menyala ya Lalu sekarang Setup boxnya Tinggal sobat Colokkan Ke stop Atau ke kontak listriknya Oke Maka akan Langsung muncul Boot seperti ini Oke Di televisi Belum Ada keterangan Sobat bisa pilih Kembali Satu Atau dua AF nya Pilih kembali Nah Ini dia sobat Ini sudah Langsung masuk ya Ya ini adalah Tampilan daripada Setup box Luby Sebab saya akan Coba gunakan Remote nya untuk Setup box Luby Ini saya pencet menu ya Menu Nah ini dia Ini sudah masuk ke Setup box Luby Nah Kok bisa langsung Masuk ke menu ini Karena Ini pilihannya Sobat tadi ada AF1 AF2 Contoh Sekali lagi Saya coba Lancet ya Untuk televisi ya Ini saya menggunakan Televisi Sup AF2 itu Tidak bisa Kenapa kok Tidak bisa Kemungkinan Kalau AF2 Itu sobat Colokkan tadi Jangan di belakang Tapi Taruh di Depan sini Maka akan Jadi AF2 Nah saya menggunakan Yang colokan belakang Maka dia AF1 Nah ini TV analog Sudah tidak ada Tidak berfungsi Nah ini AF1 Dia masuk ke Setup box Luby Nah kenapa Kok langsung muncul Karena Setup box ini Sudah pernah Discan Jadi sobat Ketika beli dari toko Itu biasanya sudah Ada yang langsung Discan Dari tokonya Ataupun Ada juga Yang masih Pertama Nah Itu belum ada Channelnya Harus masukkan Kode box Contoh Ini saya akan Coba scan Secara Otomatis Atau Dari awal Ya Nah seperti ini Nanti akan Ada tampilan Seperti ini Sobat bisa Cek Itu pilihannya Seperti itu Ada pencarian Otomatis Manual Antenanya Silahkan Mau nyala Atau tidak Kalau pakai Booster yang atas Itu aman Tidak ada Masalah Mau dimatikan Atau Dinyalakan Lalu kita Masukkan Kode postnya Sesuai Kode post Masing-masing Ya sobat Oke Kalau kode post Sudah dimasukkan Sesuai kode postnya Maka langsung Langsung saja Coba Kembalikan ke atas Klik Pencarian Secara Otomatis Sekarang kita Akan mencari Nah seperti ini Sudah ada keterangan Hapus semua Saluran Maka Kita klik Oke pada Remote Disini akan Mencari Secara Otomatis Kita tunggu Sampai dengan Selesai Oke masih mencari Kita tunggu Sampai dengan Selesai Kita tunggu Pencarian ini Sampai dengan 100% Oke ini Sudah mulai Muncul Kita sudah Dapat 10 channel Kita tunggu Sampai dengan 100% Ya ini Sudah nambah lagi Sampai dengan Antv Ini Sudah dapat 20 channel Kita tunggu Sampai dengan Selesai Pokoknya Kita tunggu Sampai dengan 100% Pastikan Antena Masih berfungsi Dengan baik Untuk mendapatkan Hasil Yang banyak Channelnya Ini Sudah dapat 27 Ya Indusiar juga Sudah masuk Ini Kita tunggu Ya ini Sudah sampai 33 Channel Ya Kalau sudah Maka akan Seperti ini Sudah 100% Ya Dia akan Otomatis Ada keterangan Untuk Menyimpan Kita tunggu Prosesnya Sampai dengan Muncul Nah ini Sudah Menyimpan Secara Otomatis Kita tunggu Ya Maka akan Otomatis Muncul Channel Yang Sudah kita Scan Tadi Untuk melihatnya Untuk melihatnya Sobat Langsung saja Klik Di sini Klik Tombol Oke Pada Remote Nah ini Untuk Channelnya Sudah Bisa Sobat Lihat Banyak Sekali Ya Ini Tadi Sekitar 33 Ini Ya Seperti ini Oke Sudah Sampai 33 33 Oke Sekarang Misalkan Kita mau Pilih Channel Trans7 Kita klik Oke Nah ini Ya Trans7 Misalkan RCTI Kita klik Kebawah Kita klik Oke Lagi Sudah muncul Ini sudah Ada Ya Film Doraemon Lalu MNC TV Nah ini Oke Untuk Mengembalikan Ini Kita klik Saja Exit Oke Seperti itu Ya Sobat Jadilah Televisi Digital Yang Sudah Disarankan Oleh Pemerintah Ini Kita sudah Bisa Menginstallnya Oke Terima kasih Mudah Bermanfaat Buat Sobat Semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh